oke teman-teman sebelum kita mulai jangan lupa subscribe dulu ya dan klik loncengnya oke let's go teman-teman kembali lagi di channel saya abdi riski kali ini kita ada kita akan belajar cara setting kertas di printer Epson L5190 ya teman-teman mungkin disini banyak teman-teman atau user atau konsumen yang terkendala untuk settingan ukuran kertas saat ngeprint ya oke oke teman-teman kalau teman-teman bisa teman-teman kalau mau untuk L5190 ini ya untuk teman-teman apabila ingin ngeprint ngeprint ukuran A4 jangan lupa untuk setting ke A4 kalau ngeprint di kertas legal jangan lupa setting ke kertas legal dan kalau ngeprint ke kertas F4 atau ukuran folio yang teman-teman ukuran folio atau F4 maka teman-teman setting printernya di F4 atau ukuran folio Oke teman-teman jadi disini sebenarnya ini the permintaan dari user-user konsumen atau temannya untuk cara setting ukurannya ya teman-teman di printer Epson L5190 Oke teman-teman langsung aja ini printer sudah kita nyalakan ya sudah nyala saya akan letak sini ya Nah sini saya akan letak Oke 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 ini kertasnya ini A4 teman-teman ini ukuran A4 sekarang kita akan letak kertasnya di printer Nah maksud pengertian tadi teman-teman apabila teman-teman ngeprint A4 berarti kertas disini harus A4 ya A4 dan teman-teman ukur di dan teman-teman atur settingan di printer settingannya A4 juga apabila teman-teman ngeprint ngeprint ke kertas legal ini berarti menggunakan kertas legal dan apabila teman-teman juga ngeprint di kertas F4 atau ukuran folio berarti teman-teman harus menetak disini kertas F4 dan setting untuk ukuran kertas di printernya F4 teman-teman ya Oke disini kita menggunakan A4 contoh pertama A4 nah nih teman-teman bisa lihat nah disini A4 ya rear paper fit rear paper fit A4 nah oke ini kertas akan saya ambil kertas yang di belakang printer tadi yang saya letak akan saya angkat ya oke ini saya angkat nah saat teman-teman pertama meletakkan kertas disini ya teman-teman letakkan kertas disini nanti tampilannya akan seperti yang tadi ya lihat ya saya letakkan kertas pertama disini saya masukkan kertasnya ya kertas dari belakang lihat dia akan ada keluar nah seperti itu nah kena berhubung ini kita menggunakan A4 berarti disini settingannya sudah cocok A4 tidak perlu kita setting-setting lagi ya teman-teman tidak perlu kita edit-edit lagi nah kita klik oke aja confirm kita confirm aja disini down oke untuk klik oke untuk down konfirmasi bahwasanya kita memang menggunakan A4 klik oke untuk down oke selesai dan kita bisa mengeprint kita bisa lanjutkan printer kita ya berarti ini A4 ya settingannya nah disini 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 saya akan ngebran dari sini ya masalah dari word aja lah ya dari word biar teman-teman juga paham dari word ya ini kita buka wordnya standard word kita buka dulu wordnya teman-teman oke teman-teman tadi kita menggunakan itu ya ukuran ini A4 ya oke disini saya setting dulu untuk printer yang kita gunakan seperti biasa saya lihat dulu dari dari ini ya saya lihat dulu dari dari start di present printer seri copy berapa ya L5190 yang ready oh belum ada kopinya ya masih series belakangnya oke 5190 series oke nah saya disini ada peksnya ada tiga lembar ya saya ngeprint yang lembar pertama aja untuk contohnya oke disini tadi kita printernya tadi kertasnya menggunakan kertasnya menggunakan empat ya ukurannya ya ukurannya ya ukurannya empat berarti disini nah disini berarti kita harus ubah ukuran kita atur lagi ukuran disini di komputer kita kita atur A4 karena kita menggunakan kertas A4 A4 nah kita menggunakan kertas A4 karena di printer tadi juga sudah kita atur A4 ya sudah kita pilih A4 dan kita memang ngeprint di kertas A4 jadi intinya teman teman jika ini gini intinya teman teman ukuran kertas atau dokumen size dokumen size disini di komputer harus disesuaikan di printer juga teman teman kalau di printer di komputer teman teman menggunakan ukuran A4 maka di printer teman 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 harus atur A4 apabila di komputer teman teman menggunakan ukuran legal maka di apabila di komputer teman-teman menggunakan ukuran legal settingannya maka di printer teman-teman harus setting lagi ukurannya juga legal Oke teman-teman dan apabila teman-teman di komputer settingannya menggunakan f4 atau ukuran folio berarti di printer teman-teman harus menggunakan ukuran f4 atau folio Oke teman-teman sampai disini paham Oke kita lanjutkan ya Oke tadi disini kita pilih empat dan kita klik oke nah dan sini kita langsung printer aja teman-temannya kita print print Oke kita lihat sini nah dia langsung kerja ya Nah dia langsung kerja nggak ada perlu kita setting kita klik oke oke lagi jadi akan langsung nge-print karena ukurannya sudah sesuai ya di komputer A4 di printer juga A4 nah teman-teman disini saya akan menggunakan kertas F4 ini tadi A4 sekarang kita ganti menggunakan kertas F4 Hai nah disini saya menggunakan kertas F4 ini F4 teman-teman atau ukuran folio saya letak Hai dan teman-teman lihat dia pasti akan ada pilihan lagi oke nah tuh keluar lagi ya setelah kita dudukkan kertasnya di belakang ya dia akan timbul lagi pilihan ini kalau teman-teman mau ngilangkannya bisa klik oke atau apa atau klik ini nah kertasnya saya angkat lagi ini saya angkat kertasnya dan akan saya letakkan lagi teman-teman lihat ya saat saya letakkan kertasnya dia akan timbul lagi nah ini dia teman-teman disini kita masih di printernya masih menggunakan ukuran A4 ya sedangkan kita ingin menge-print di komputer nge-print ukuran legal Oke kita ambil contoh sekali lagi satu lagi legal ya seperti ini ini masih ambat oke nah disini apabila teman-teman ini nge-print saat nge-print ya kontrol P lagi ya teman-teman seperti biasa kontrol P kontrol P oke oke nah ini ya teman-teman mau nge-print oke pek satu lagi ya saya buat pek satu nah apabila teman-teman ini nge-print wordnya ini dengan dokumen size-nya atau ukuran dokumennya legal maka kita harus merubahnya ke properties nah dokumen size ini masih A4 kita ganti ke legal ya teman-teman legal 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 oke ini legal nah ini dia legal ya teman-teman nah kita sudah legal ya kita pilih ya klik OK nah di komputer kita sudah atur ukurannya legal teman-teman nah sekarang tinggal kita atur di printer L5190 kita teman-teman nah disini masih A4 ya teman-teman bisa lihat ya masih A4 ya A4 nah jangan confirm confirm berarti kita mensetujui menggunakan A4 sedangkan di komputer kita menggunakan ukuran legal jadi dia nggak balance nggak sesuai ya teman-teman kita ambil contohnya ini ini A4 tadi kita nge-print legal ya kita confirm aja confirm confirm nah kita mensetujui di printer menggunakan ukuran A4 di komputer menggunakan ukuran legal nah ini saat kita mau ngetes print klik kanan kita mau tes printer ya saya tidak ada reward saya dari sininya aja misalnya teman-teman seperti ini ini ukurannya legal ya teman-teman legal legal ya oke kita cek di komputer ya di printer nah di printer kita lihat ukurannya A4 ya teman-teman nah di komputer legal ya di komputer legal ya settingannya di komputer legal teman-teman lihat tadi dan di printer settingannya masih A4 dan kita konfirmasi kita menggunakan A4 di printernya nah saat kita tes printer nah dia akan tampil teks seperti ini teman-teman teks seperti ini Vector size does not match your frame setting confirm current setting nah kalian bisa nge-print teman-teman tinggal klik klik proses klik ok proses kalian bisa nge-print teman-teman tinggal klik ok untuk proses kita klik ok nah akan ada tampilan seperti ini sedangkan disini A4 ya masih an kita lanjutkan aja continue printing nah dia akan nge-print tapi kan itu ribet ribet banget ya teman-teman harus kita ada yang kita klik-klik gitu ya kan ribet banget tuh harus ada yang kita klik-klik tuh ya kan ribet banget tuh teman-teman kan ribet banget tuh teman-teman harus ada kita klik ok ok nah caranya nah kertasnya tadi sebenarnya gak punya caranya kertasnya tadi ini teman-teman keluari aja teman-teman keluari nah nanti teman-teman masukkan lagi kertasnya masukkan lagi kertasnya nah dia akan tampil lagi seperti ini teman-teman pilih penggunaan untuk ini untuk ngedit ngedit geser-geser ini yang garis oranye ini atau merah ini pakai ini ya teman-teman pilih ke ceng lari ke ceng teman-teman ceng nah klik ok nah karena ini masih ampat kita ganti ke legal oke kita cari legal nah ini legal kita klik ok untuk proses klik ok katanya klik ok kertasnya plain paper ya plain paper ini artinya kertas biasa tidak menggunakan kertas foto kalau teman-teman di belakangnya tadi meletakkan kertas foto ganti ke kertas foto ini foto tapi kita tadi kan menggunakan plain paper ya kertas biasa kita lari ke plain paper klik ok nah klik lagi ok untuk done oke teman-teman sudah ya nah coba kertasnya teman-teman keluarkan kertasnya teman-teman keluarkan dan teman-teman masukkan lagi kertasnya nah disini sudah berubah ya jadi legal oke teman-teman sudah legal nah kita konfirmasi aja ok nah kita print karena tadi kita kan di di komputer kita sudah ukurannya legal ya seperti ini kalau teman-teman tidak percaya kita cek lagi ini legal ya ukurannya dokumen searchnya masih legal oke nah disini sudah kita ganti legal jadi sudah sama ya sudah balance di komputer legal di printer juga legal nah kita lakukan proses printer saya print nah dia langsung tidak ada lagi yang kita klik-klik langsung nge print gak ada lagi kita klik-klik tombol-tombol di situ oke teman-teman oke sudah nah langsung nge print aja ya tidak ada yang nge print nah sekarang kita mau nge print ukuran F4 atau folio ya teman-teman ukuran F4 atau folio nah kita lihat ke komputer nah pastinya di komputer kita akan ganti ukuran F4 ya teman-teman folio oke F4 ini F4 ini sebenarnya ukuran F4 ini tidak ada ya teman-teman dia harusnya di user refine ya user refine ini cuman kita harus harus kita edit lagi ukuran F4 itu untuk width-nya berapa inch kita pilih inch kalau kita pilih millimeter millimeter nah untuk width-nya berapa millimeter untuk height-nya berapa meter jadi kita edit-edit lagi tadi ini sudah saya edit teman-teman dan saya save untuk ukuran F4-nya jadi sudah ada jadi untuk teman-teman untuk nanti saya buat saya buat videonya juga ya untuk mengatur atau membuat ukuran F4 untuk printer Epson teman-teman ya karena di printer Epson ini ukuran F4 itu belum ada teman-teman jadi harus kita buat sendiri ya di komputer kita-kita buat nah ini sudah saya buat nanti saya buat videonya saya beritahu lagi teman-teman cara mengatur meng-save ukuran F4 oke nanti di video yang lain saya buat teman-teman cara meng-save atau membuat dan nge-save ukuran F4 ini sudah saya buat F4-nya kita klik F4 oke nah ini sudah ukurannya F4 teman-teman ya jadi kita mau nge-print menggunakan dokumen size F4 oke nah sedangkan nah ini sudah kita pilih F4 kita oke kan oke nah sedangkan disini tadi masih menggunakan ukuran legal oke teman-teman ya ukuran legal ya masih menggunakan ukuran legal tadi teman-teman ya nah caranya sama seperti tadi ya kita keluarkan kertasnya dan kita nanti kita masukkan lagi kita dudukkan lagi atau kita letakkan lagi kertasnya ke tempat sandaran kertasnya atau ke tempat kertas di belakang printer nah ini kita letakkan lagi kertasnya dia akan muncul nah muncul lagi ya teman-teman dan disini masih legal teman-teman dan kalau teman-teman konfirmasi ukuran legal teman-teman di printer teman-teman okekan aja ukurannya legal nah sedangkan di komputer ukurannya F4 nah saat teman-teman proses printer nah dia akan keluar lagi bacaan seperti ini kenapa? karena tidak balance atau tidak sesuai atau tidak sama ukuran di komputer dengan ukuran kertas di printer dan kalau teman-teman mau lanjut bisa klik tadi oke 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 tapi kan ribet ya kita saat mau nge-print harus klik lagi saat nge-print harus klik lagi saat nge-print harus klik lagi kan capek tuh ribet jadi ini kita cancel aja kita cancel nah ini cancel teman-teman nah saat teman-teman teman-teman angkat kertasnya dan teman-teman letak nah ini keluar ya ukurannya masih ukurannya masih legal ya teman-teman klik ke bawah change change itu untuk mengganti teman-teman change klik oke nah kita ganti ukurannya ke F4 teman-teman tapi disini F4 itu tidak ada teman-teman sama seperti di komputer kita F4 itu tidak ada dan kita harus mengaturnya mengeditnya ya dan teman-teman lihat nih F4 tidak ada ya yang ada A4 nah F4 ini kita berdiri ke A4 kita cari F4 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 folio ya folio tidak ada ya nah tidak ada teman-teman sama seperti di komputer dia tidak ada ukuran F4 nah biar ada atau biar bisa dia nge-print F4 kita lari ke user defined oke sama seperti di komputer tadi kalau belum ada ukuran F4 kita lari ke user defined ya nah disini di user defined ini kita ganti nah klik oke ya katanya sini proses oke klik oke klik oke nah untuk disini kita milih mana ukurannya mau milimeter atau inch terserah kita sih yang mana kita maunya milimeter atau inch kita milihnya milimeter atau inch terserah kita teman-teman nah dan disini nanti ukuran yang ini kita ganti teman-teman milimeter atau inch nah untuk ukuran F4 atau folio teman-teman bisa lihat ini saya beri ukurannya ini saya beritahu nah ini dia ya teman-teman F4 ya oh bentar ya teman-teman ini F4 F4 untuk milimeter dia 210 mm kali 330 mm untuk inch dia 8,27 inch kali 12,99 inch oke oke teman-teman oke teman-teman oke teman-teman oke ya dia sudah tahu ya ukurannya seperti ini oke teman-teman nah disini saya menggunakan inch aja ya disini saya menggunakan inch kalau mau melarikan dia ke inch ini gambar ini yang ada icon yang ada ikon ini bulat ini tanda panah ini dia ya teman-teman untuk membuatnya pindah nah saya pilih ke inch ya oke ini untuk ukuran height height tinggi tinggi kertasnya itu ya 12,99 inch 12,99 inch kalau dalam inch ya teman-teman nah depannya tetap 0 oke depannya tetap 0 teman-teman depan tetap 0 teman-teman klik 0 disini ya number yang untuk ganti ya klik 0 0 berarti 12,99 klik 12,99 oke setelah oke disini katanya klik oke untuk down ya ini untuk tingginya sudah 12,99 klik oke untuk down nah ini untuk lebarnya teman-teman lebar kertasnya ya lebar kertas nah untuk inch dalam inch lebar kertas itu 8,27 inch nah kita ganti 8,27 inch ya berarti depannya 0 nya tetap itu 0 0 8 0 27 27 27 inch oke nah setelah oke klik down katanya oke teman-teman saya ulang lagi ini ukuran inch saya ya oke klik down untuk oke nah kertasnya tetap menggunakan plain paper kertas biasa kita klik oke untuk proses sebenarnya dikasih taunya ya keterangannya di LCD nya nah klik oke untuk down lagi nah oke sudah selesai dan kertasnya kita angkat lagi nah kita masukkan lagi ya dan teman-teman lihat saat saya masukkan kertasnya ya disini previous setting user defined oke menggunakan kertas plain paper dia sudah user defined tapi dengan ukuran-ukuran F4 ya nah saya ulang lagi disini tadi F4 nya seperti ini ya teman-teman nah saya lihat lagi saya ulang lagi saya beritahu teman-teman nah disini kita menggunakan F4 informasian ya F4 kelihatannya kita klik oke akan kita print nah disini sudah menggunakan user defined dengan ukuran F4 oke kita klik confirm untuk oke nah sekarang kita printer nah dia langsung ngeprint ya teman-teman tidak ada lagi minta-minta klik tombol oke tombol oke tombol oke gak ada lagi jadi teman-teman bisa ngeprint secara terus-menerus oke teman-teman ya oke sudah nah seperti itu ya teman-teman untuk setting kertas saat kita mau ngeprint ya menggunakan printer L5190 atau seri-seri yang lainnya yang dimana dia printer Epson nya kelebihannya bisa ngeprint ukuran F4 ya teman-teman jadi kita harus atur lagi ukuran-ukuran ukuran nya seperti tadi ya teman-teman oke sampai disini aja semoga bermanfaat jangan lupa dukung terus channel saya Abdul Rizky dengan cara subscribe like dan share ke teman-teman lain siapa tau mereka juga membutuhkannya teman-teman oke oke jadi ini ya tadi saya keluarkan kertasnya saya klik ini user define nah kita klik oke sebenarnya untuk nyetingnya bisa kita lari ke sini teman-teman lari ke ini setting ya teman-teman gambarnya seperti ini logonya klik oke teman-teman lihat ya lari ke printer setup klik oke untuk proses oke nah paper source setting klik oke nah paper setting klik oke nah paper size paper size ya seperti dokumen size klik oke untuk done nah disini sudah ke user define oke teman-teman tapi user define dengan ukuran F4 jadi kalau ada ukuran-ukuran yang tidak ada disini teman-teman kita harus lari ke user define dan men setting ukurannya lagi teman-teman ya jadi user define ini ukuran yang diinginkan user atau dibuat user ya ukuran-ukuran yang tidak ada disini jadi user harus membuatnya sendiri dengan user define pilihannya nah saya pilih home nah saya keluarkan lagi kertasnya saya oke nah ini masih user finite kita ganti ke legal kita ganti change change itu untuk mengganti ya teman-teman ke legal saya ganti nah klik oke oke nah nah ini sudah legal ukuran ya teman-teman nah saya lihat lagi tuh sudah legal ya kita confirm nah kalau kita lari ke setting kita klik oke kita lari ke setting klik oke oke paper setting oke paper size oke nah dia sudah ke legal ya nah legal ya tidak ke user defense lagi sudah ke legal nah saya ulang lagi jadi sebenarnya selain kita nah saya angkat lagi kertasnya selain kita menggantinya dari change ini kita bisa menggantinya ke setting tadi teman-teman terlalu lama banget atau terlalu ribet banget kita lari ke setting lagi sedangkan ini sudah keluar pilihannya langsung aja kita ganti disini sebenarnya ya teman-teman nah ini masih legal ya legal kita lari kita confirm aja legal legal ya nah legal legal nah kita oke kan aja confirm nah teman-teman mari ke setting ini salah back ini ya teman-teman back kalau salah teman-teman lanjut back ini oke teman-teman lari disini itu legal ya kita pilih ke A4 A4 ya A4 klik ok nah berarti sudah A4 ya teman-teman oke kita kembali ke home nah kita angkat kartasnya kita masukkan lagi nah itu sudah ke A4 sebenarnya sama ya caranya teman-teman selain kita bisa merubahnya disini juga kita bisa merubahnya ke setting seperti tadi ke setting oke teman-teman semoga bermanfaat jangan lupa tetap dukung support channel saya dengan subscribe like dan share terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh